Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai usulan Atau pandangan dari kader partai amartas nasional PAN Yang memberikan usulan agar pemerintah itu Menderikan rumah sakit khusus pejabat Ini adalah satu usulan yang aneh menurut saya Di tengah pandemi virus corona Ketika semua orang ini membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik Ketika mereka terkena covid Ini malah ada usulan Yaitu supaya pemerintah ini membuat rumah sakit khusus pejabat Ini menarik untuk kita bahas teman-teman Karena kalau kita pahami bahwa kesehatan itu adalah Menjadi hak seluruh warga negara Indonesia Berhak mendapatkan pelayanan yang baik Bagi mereka yang sakit ketika berobat di rumah sakit Jadi disini tidak ada sekat Tidak ada diskriminasi Semua orang boleh melakukan cek kesehatan di rumah sakit Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Di mana di dalamnya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan Baik itu kaya, miskin, kemudian pejabat atau bukan pejabat Ini semua berhak mendapatkan pelayanan medis Tetapi usulan ini cukup aneh Ketika ada wakil partai politik PAN Ini mengusulkan supaya pemerintah mendirikan rumah sakit khusus pejabat negara Ini mencederai keadilan masyarakat menurut saya Karena ini jelas Tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Nah teman-teman terkait usulan itu Ada tanggapan yang menarik dari Febri Diansah Kita akan baca beritanya teman-teman Kita ambil berita dari sindonyus.com Wasekjen PAN usul rumah sakit khusus pejabat Febri Diansah mengatakan ide paling brilian dalam 100 tahun Ini adalah sindiran yang cukup menohok kepada mereka yang mengusulkan rumah sakit khusus pejabat Mantan jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Febri Diansah Menyindir usulan pembangunan rumah sakit khusus pejabat yang digaungkan oleh salah satu anggota DPR Menurutnya itu adalah ide yang paling brilian dalam 100 tahun terakhir Rumah sakit COVID khusus pejabat adalah ide paling brilian yang pernah saya temui dalam 100 tahun ini Saya cukup percaya banyak yang mau jadi relawan di sana dengan tugas masing-masing Anda tertarik? Coba sebutkan jika Anda jadi relawan Anda ingin bertugas melakukan apa? Tulis Febri Diansah di akun twitternya Rabu 7 Juli 2021 malam Febri Diansah mengaku tidak tahu apa niat politikus tersebut menyampaikan ide Rumah sakit COVID khusus pejabat Namun menurutnya disinilah pentingnya seorang pejabat negara Yang dipilih oleh masyarakat agar bisa berbicara dengan empati Dalam situasi yang sangat pedih begini Ia berharap pernyataan tersebut segera dikoreksi Dan dijadikan pembelajaran bagi semua pejabat dalam melakukan komunikasi publik Teman-teman yang baik memang kita berada dalam keadaan yang sungguh sulit Dilingkupi sedih silih berganti Karena satu persatu orang-orang tercinta berpulang Diterkam berita-berita tentang oksigen yang menipis Langkahnya ICU Bahkan ekonomi keluarga yang jadi lebih sulit Dan pejabat yang asal bicara Kata Febri Diansah Tapi semoga itu tak menjadikan kita sebagai pembenci Termasuk terhadap orang-orang yang kita tahu Bahkan suara mereka saja sangat menyakitkan hati Yang saya tahu kita perlu doakan yang baik Sekalipun terhadap musuh Tapi entahlah terhadap para pencuri di tengah kesengsaraan ini Pelaku korupsi bencana Tandas Febri Diansah Itu teman-teman Sindiran yang cukup tajam dari Febri Diansah Atas usulan Dari anggota DPR RI yang mengusulkan rumah sakit khusus pejabat Karena memang teman-teman kemarin ada berita Bahwa ada kader Ada anggota DPR Dari fraksi PAN ini yang meninggal dunia Katanya karena pelayanan kurang cepat Kurang prima terkait orang yang terkena COVID-19 Karena anggota DPR RI itu katanya terkena COVID-19 Jadi karena pelayanan kurang prima Maka akhirnya beliau meninggal dunia Dan ini disikapi oleh anggota DPR Yaitu fraksi dari Partai Amat Nasional Beliau adalah seorang dokter juga Yang menginginkan rumah sakit khusus pejabat Karena berkaca dari itu teman-teman Dari anggota DPR Fraksi Partai Amat Nasional yang meninggal dunia Karena itu dokter ini mengusulkan Agar pemerintah ini mendirikan rumah sakit khusus pejabat Alasannya katanya bahwa pejabat itu banyak memikirkan rakyat Yaitu pekerja untuk bangsa dan negara Maka kesehatannya itu perlu diperhatikan Nah persoalannya sekarang adalah Pandemi virus corona ini sudah kemana-mana Sudah banyak korban Bahkan di pemakaman Jakarta itu ada yang antri Untuk memakamkan orang yang telah meninggal dunia Karena COVID-19 Nah dengan bahasa-bahasa seperti ini Saya pikir kurang bijak, kurang arif Kalau ini pejabat dibuatkan rumah sakit khusus Ketika kena COVID-19 Pejabat itu langsung menuju ke rumah sakit Yang sudah didirikan pemerintah Ini saya pikir logika yang tidak tepat Karena apa? Kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa setiap warga negara berhak Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Beg pejabat atau bukan pejabat Semua berhak Itu kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Jadi Usulan seperti itu saya pikir tidak bijak Di tengah masyarakat yang terkena COVID-19 itu juga kesulitan Untuk mendapatkan rumah sakit Kadang tabung oksigennya habis Rumah sakit penuh dan sebagainya Jadi semua serba sulit Nah dengan kesulitan seperti ini Memang ini yang bisa mengambil kebijakan penuh adalah pemerintah Jadi pemerintah harus bisa Memang harus bisa menyelesaikan masalah ini Bagaimana bisa mengatasi persoalan-persoalan seperti ini Nah kalau kita berkaca di Singapura, di Brunei Ini COVID-19 relatif kecil teman-teman Karena negaranya memang sudah siap Untuk mengatasi ledakan COVID-19 itu Nah harusnya Indonesia berkaca kepada negara yang sukses Mengendalikan penyebaran COVID-19 Bahkan di Cina itu Dalam seminggu saja Ini sudah bisa membuat rumah sakit yang cukup Representatif untuk Mereka yang terkena COVID-19 Nah Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini Memang harus segera diselesaikan Untuk menyelamatkan anak bangsa Karena wabah corona ini memang cukup besar Dan yang bisa Membuat kebijakan secara utuh Secara komprehensif memang pemerintah Karena pemerintah punya anggaran Pemerintah punya polisi Pemerintah memang punya segala perangkat Untuk membuat kebijakan itu Misalkan kalau tabung oksigennya habis Maka pemerintah harus bisa menyediakan itu Dan yang terpenting lagi kalau saya adalah Menyelesaikan masalah itu secara komprehensif Dengan melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya Jadi tidak sepotong-potong dalam menyelesaikan Kasus pandemi virus corona Itu contohlah negara-negara yang sukses Yang bisa mengendalikan Penyebaran COVID-19 Ini harus berkeblat di sana Bagaimana mereka bisa menyelesaikan Kasus COVID-19 Ini yang perlu dicontoh Salah satunya menurut saya adalah Memperbanyak rumah sakit Karena dengan banyak rumah sakit Tentu pemerintah akan lebih sikap Untuk menyelesaikan masalah ini Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas hari ini Terkait pendapat dari anggota fraksi PAN Yang menginginkan punya usul Yaitu terkait rumah sakit khusus pejabat Ketika ada pejabat terkena COVID-19 Maka langsung menuju ke rumah sakit Yang dibuat pemerintah Ini ternyata juga mendapatkan Respon dari Partai Amat Nasional Bahwa PAN mengatakan Itu bukan suara Partai PAN Itu adalah suara individu Dan tidak mewakili Partai Amat Nasional Dan PAN ternyata juga minta maaf Terkait usulan dari anggotanya itu Karena memang Itu akan menyakitkan masyarakat banyak Kalau usul seperti itu Jadi kalau di tengah kesulitan seperti ini Mari kita selesaikan bersama-sama Bukan mencari selamat sendiri Dengan mendirikan rumah sakit khusus pejabat Ini ironi di tengah Masyarakat sulit untuk mendapatkan rumah sakit Untuk mendapatkan pelayanan medis dengan baik Sehingga terbebas dari COVID-19 Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh